PEMBICARA 1 Masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Baabulah Ternate Dea Widya pada 22 Juli. Kondisi itu diakibatkan siklon tropis Gaimi yang terpantau di perairan Filipina, sehingga sebagian besar wilayah Malut masih akan diguyur hujan. Potensi hujan sedang hingga lebat pun yang disedapat disertai petir dan angin kecang. Ya hampir menyeluruh khususnya untuk di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Ternate, Tidure, Halmahera Barat, dan Morotai. Yang kurang-kurang itu memang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim, mengingat 10 kabupaten dan kota di Malut berpotensi dilanda bencana hidrometeorologi. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Minggu, kantor berita antara mewartakan.